Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Goti Sikai Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya terlihat bahwa Liu Feng telah memerangi kota dari pangeran keempat Langsung kita masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya terlihat Ras manusia hewan bernama Ruian Akhirnya tiba di rumah Ya benar kita tiba di rumah Namun kita tidak membawa apa-apa Para pembisnis itu tidak mau berbisnis dengan kita lagi Dia kayaknya sepertinya tahu kita yang merampok gandum dia Ras manusia hewan sapi Ya terus bagaimana persediaan gandum kita ya di kota Bisa pertahan lama apa tidak Ya setelah pengumuman itu disebarkan Semakin banyak ras manusia hewan datang ke sini untuk mengungsi Ya sudah kita lapor saja Ke Master Bella dulu Aku punya pekerjaan yang harus aku laporkan ke tim lain Ya Terlihat Bella di sana Liu Feng dan pangeran keempat kerajaan pergi berperang Bagaimana situasinya Obi Nonabella harap tenang Aku mendengar dari orang itu Bahwa kota Ziang baik-baik saja sekarang Tetapi harusnya mereka tidak bisa bertahan dalam jangka pendek Obi kamu pergi Kamu harus membawa temanku yang bernama DC kembali Jika dia menolaknya kalian bisa mengikatnya Gerbang kota Ziang Liu Feng, Mina dan semuanya telah pulang dengan selamat Selamat atas kemenangannya Tuhan Liu Feng Selamat kepada guru Liu Feng karena telah memenangkan kota Somalia Di luar gerbang kota Ziang ada Obi dan juga Ruyen di sana sedang mengintai kota Ziang Ini mengapa kota Ziang begitu damai Benar Katanya kota Ziang sedang berperang Datanglah bapak-bapak Perang telah berakhir Lebih awal dan Tuhan Liu Feng kita telah menang telak Berakhir Eh apakah kita harus menjemput nona DC sekarang Lalu tidak lama dari sana DC muncul melihat mereka berdua Rubian Oh nih Oh sudah datang ya Nona DC sebelah sini Ya ini benar-benar kamu Aku terkejut ketika mereka mengatakan bahwa kamu datang Kak kamu di sini ya depan gerbang Tolong lepaskan aku DC Lalu DC mengajak mereka masuk ke kotanya Ayo aku ajak kalian bertemu dengan seseorang dan jalan-jalan Rumah utama kota Ziang Di sana ada Liu Feng yang berkata Mengenai barang kalian Kami kota Ziang tidak akan menerimanya Mengapa Barang-barang kami jelas sangat bagus Kenapa Tuhan Liu Feng tidak mau membelinya Bagaimana bisa kamu menolak barang kami Barang-barang ini benar-benar bagus Tapi sama persis dengan milik kita di kota Ziang Tuhan Liu Feng Apa maksudmu Kamu punya bukti Tentu ada bukti kata Ani Semua barang yang diproduksi di kota Ziang Kami dicetak dengan merek dagang ini Jika kalian tidak percaya Kalian bisa mengunjungi pabriknya Di sana ternyata setiap barang kota Ziang Ada merek kota Ziangnya Lalu Ani berkata Apakah kalian merampok pedagang lain di luar Yang membeli dari kota Ziang Tapi tahukah kamu Seberapa besar reputasi kalian Jika kalian membawa barang curian ke kota Ziang kita Sudahkah kalian memikirkan kerugian kami Di si membelanya Tuhan Ruian dan Obi sangat kesulitan sekarang Apakah tidak ada cara membantu mereka Ya begitu ya Aku melihat Kalian memiliki biji semacam ini di kargo kalian Itulah yang kami butuhkan Aku ingin tahu berapa banyak yang kalian punya Aku akan mengambil semuanya saat itu juga Ah Tuhan Liu Feng Apa kamu serius? Benda ini ada banyak di pihak kita Ya sekarang kalian punya pilihan Gali biji ini dan kemudian bawa ke kota Ziang Aku akan membayarnya Atau kalian ditangkap karena pencurian Tentu saja kalau kalian membawa barang ini Aku kan kasih gandum ke kalian sebagai gajinya Ah Tuhan Liu Feng Aku menerimanya Namun Tuhan Liu Feng Kami punya satu permintaan Kami ingin membawa di si kembali Aku tidak pernah mengatakan kalau aku ingin kembali Tuhan Liu Feng Tidak masalah Tidak masalah Kamu sudah lama tidak melihat kakakmu kan Aku akan memberimu liburan setengah bulan untuk tinggal dengan kakakmu Eh hanya liburan saja ya Ruyen sempat berkata Eh Tuhan Liu Feng bukan kami maksudnya liburan Maksudnya di si akan kem Lalu seketika di si mencium Liu Feng di pipi Tuhan terima kasih Di dalam istana keraja Ningluo Yaduh Kailake Ayah Kaiselin Sialan Dan anak itu Kedua makhluk ini berani melanggar perintahku Dan menolak mengirim pasukan untuk menyerang musuh Marah-marah lagi lah Pangeran pertama Lucia Sial Hanya ada satu dari tiga R yang dapat membantuku sekarang Sial Sedikit lagi padahal aku dapat tahta raja Datanglah Uskup Ya umulia Berapa waktu lalu Orang yang mendistribusikan koran di ibu kota kerajaan Aku sudah mengetahuinya Siapa itu? Dari barat Penguasa kota Ziang Bernama Liu Feng Ah? Liu Feng? Liu Feng? Namanya sudah tidak asing lagi Iya dia adalah orang yang membuat parfum Yang dijual oleh Nonadalena Sebelumnya dibuat olehnya Kamu juga mengirim seseorang ke kota Ziang Untuk mendapatkan resep parfum rahasia Kamu ingat? Tapi menurut informasi Liu Feng memiliki sekelompok manusia hewan Di bawah kendali Liu Feng yang dapat terbang Hal semacam ini sangat alami Sangat berbahaya Hah? Bisa terbang bebas di angkasa? Berarti ini ada hubungannya dengan Pengculikan Putri Lucy dong? Benar Putri Lucy kemungkinan diculik Atau menghilang ke kota Ziang Sialan Sampai yang mengganggu ini Kirim pasukan segera Aku ingin menghancurkannya Tidak Menurutku tidak tepat mengirim pasukan Kendali Liu Feng sangat besar sekarang Tidak bisa diremehkan Dan beberapa waktu lalu Pangeran keempat hilang Karena kasus kejadian dengan kota Ziang Sialan Tapi aku tidak bisa begitu saja melihat Lucy tumbuh lebih kuat di barat Yang mulia Aku punya rencana Untuk menyingkirkan Liu Feng Dan untuk menstabilkan ibu kota Sekarang Liu Feng telah menguasai wilayah barat Kami akan mempercayakan kepada Duk Kailake saja Ayah Keselin Keselin juga berada di sana juga Sepertinya Membiarkan dia berurusan dengan Liu Feng Biarkan Duk Kailake yang mengambil kota wilayah barat Nanti setelah mereka berperang Kita perangi mereka dan kita ambil wilayah barat Begitu saja Oke Aku ikuti rencana ini Kamu pergi dan beritahu Duk Kailake untuk memerintahkannya secepat mungkin pergi ke wilayah barat Baik Terlihat di kediaman Duk Kailake Ayah Apakah kamu mencari iku Ya Tofu Pergi untuk mempersiapkan para prajurit Ayah apakah kita resmi Untuk berperang dengan pangeran pertama Tidak Ayo pergi ke wilayah barat Barat? Mengapa itu jauh sekali ayah? Pangeran Lucia telah berjanji Untuk menyerahkan wilayah barat kepada aku Karena tanah wilayah barat Adalah daerah kekuasaan Kerajaan Inglao juga Pokoknya Kita harus memerangi wilayah barat Kita harus menjadi raja wilayah barat Terlihat di wilayah suku Sahara Bunuh mereka Manfaatkan situasi ini sebelum tentara mereka datang Cepat Ambil ternak-ternaknya Seketika mereka mati di tempat Hah? Dia mati Kenapa? Lari Lari Itu ternyata Killuo yang melawannya Melemparkan tombaknya Sepertinya aku harus mengganti senjata yang lainnya Tapi sayangnya Suku ini tidak mempunyai banyak senjata di wilayah ini Dia pun masuk ke dalam kem Tempat ketua Elsa berada Namun di luarnya terdapat ada seseorang manusia Dia pun bertanya kepada Elsa Yang mulia Siapa manusia di depan barusan? Dia adalah utusan dari pangeran kedua Graner Mereka ingin bekerja sama dengan kita Tapi aku sedang mempertimbangkannya Belum bisa menolak ataupun menjawabnya Ngomong-ngomong Killuo Bagaimana suku yang datang menyerang kita barusan? Yah itu sudah kuatasi Aku telah mengalahkan mereka semua Tenang saja Tetapi persenjataan kita sangat buruk Banyak kesatria manusia hewan memiliki tongkat kayu saja Dan jika kedepannya mereka menyerang dengan peralatan penuh Kita bisa kalah mengorbankan banyak jiwa Elsa berkata Ya aku menyadarinya juga Tapi uang kita cukup untuk makan saja Dan kita untuk membiayai Barap pengungsi yang lainnya sudah habis Ah benar Aku ingin berkunjung kota Ziang Kekurangan senjata adalah masalah utama untuk suku kita Aku ingin pergi ke kota Ziang untuk berbicara kepada Liu Feng Mungkin dia punya solusinya Lihat di gunung terlarang tempat Bella Kakak Di sini Yukurlah kamu baik-baik saja Maaf ya Aku mengejutkanmu Kita sedang dilanda sesuatu yang sulit Kakak Apa yang terjadi? Memangnya Rumah utama ini dikelilingi banyak orang Katanya mereka kekurangan makanan ya Yah Memang benar seperti itu Tapi kita jangan membicarakannya dulu ya Nanti saja Lalu Bella berkata kepada Rian Rian Apakah semua barang kita sudah terjual? Nona Bella Kalau masalah barang Kami baru tahu ketika kami tiba di kota Ziang Bahwa barang yang kita curi selama ini milik kota Ziang itu sendiri Nona Bella Meskipun barang kita tidak bisa dijual Yang mulia Liu Feng bersedia berdagang dengan kami Hah? Hah? Lucu Hal apa yang ingin dia berdagang? Wilayah kami Tandus Miskin Wilayah kami hanya ada batu Benar itu Yang mulia Liu Feng berkata Bahwa batu putih di wilayah kita adalah biji batu yang dia butuhkan Selama kita menambang Dia bersedia menukurkan makanannya dengan sebuah batu Kenapa kamu tidak bilang memberitahuku sebelumnya? Cepat kita lakukan Menambang batu Terlihat pabrik militer kota Ziang Tuan Liu Feng Laboratorium mesin uap ada di gudang ketiga Oke Ini lebih mempesona daripada harta karun Yang kau maksud? Ini apa? Kata Ani Harta Biasa saja Kalau begitu izinkan aku untuk mengetes hasil buatanmu Kalian coba lihat ini semuanya Baik Yove pun disana memberikan batu bara sepertinya Lalu mesin itu pun bergerak Itu Tuan Itu hidup dan bergerak Tidak apa-apa kok Mina Itu normal-normal saja Dengan mesin ini Pertanian Pertambangan Transportasi Konstruksi Produksi Segala macam Sesuatu yang berkaitan di erat Kehidupan kita Kita dapat menggunakan mesin uap untuk bekerja Untuk kita di masa depan Paman Paman Yirili Aku membutuhkan 10 mesin uap ini ya Dan bisakah kamu merakit mesin ini menjadi mesin pembajak Selain itu Terus mengembangkan mesin uap ya Menjadi lebih ringan dan tidak boros Aku akan memberikan informasinya kepadamu sesegera mungkin Ohohoho Jangan khawatir Serahkan saja pada aku Terlihat di dermaga kota Ziang Kota Ziang sekarang sudah banyak perahu dan terlihat sangat bagus dermaganya Di sana Elsa berkunjung ke kota Ziang Kota Ziang memiliki reputasi yang besar dan juga sangat makmur Aku tidak percaya sampai semakmur ini Barang dari suku Sahara Kalau begitu kirim barang ini ke gudang nomor 7 Baik Elsa melihat Ani di sana Di dermaga kota Ziang Dia berkata Apakah dia Ani Ani Kakak Kakak Elsa pun terharu melihat Ani adiknya Terlihat di rumah utama kota Ziang Aku tidak berharap Bahwa nona Elsa adalah kakak perempuan Ani Ya benar Sekarang Ani sedang menyambut mereka ya Dan ini sangat bagus sekali Ani telah berhasil menemukan kerabatnya Ngomong-ngomong Kenapa aku tidak pernah mendengar kabar tentang keluargamu Mina Ya jika Tuhan sudah menanyakan hal ini Apakah Tuhan sudah siap untuk melamarku dan bertemu keluargaku? Ini aku bukan maksud seperti itu Blue Feng pun memerah mukanya Lalu kita diperlihatkan di kamar Ani Ani Akhirnya aku menemukanmu Aku khawatir sekali tentangmu Ani Kakak Tenanglah Kakak Ngomong-ngomong Kenapa kamu ada di sini di kota Ziang Ani Oh itu aku bekerja di bawah kendali masterku sekarang Jadi ya aku tinggal di sini Master Siapa yang kamu maksud? Apakah itu pemilik kota ini? Benar Master yang aku maksud adalah Tuhan Liu Feng Ya sudah Ani Kalau begitu Ani Maukah kamu kembali ke sukuku Bersamaku Dan menjalani kehidupan seorang putri lagi Kakak Aku tidak ingin pergi kakak Mengapa? Karena di sini sangat nyaman untukku Dan aku banyak teman di sini Dan aku juga tidak pernah pergi dari sini Selain itu master Liu Feng sangat baik padaku Dan dia juga telah mengajariku banyak hal Bagaimanapun aku tidak ingin pergi lagi Sepertinya Ani sangat menyukai Liu Feng ini Liu Feng bajingan itu tiba-tiba menculik adikku Tiba-tiba adikku ada di kota Ziang Sialan Liu Feng Ngomong-ngomong kakak Apa yang kamu sedang lakukan di kota Ziang memangnya Kami tidak memiliki cukup senjata di suku Jadi aku ingin mencari Liu Feng untuk menukar sejumlah senjata produk kami Ani Kamu tahu kan Ani Suku Sahara kita berpapasan atau berpatasan langsung dengan kerajaan manusia Yinglao Suku padang rumput suku kita sekarang sangat luas sekali Dan banyak orang yang iri kepada kita Pangeran kedua pun juga begitu Dari kerajaan Yinglao Grenar Yang sekarang wilayah mereka berbatasan langsung dengan wilayah kami Mereka juga sedang mengawasi kami Untuk melindungi suku padang rumput Sahara kita Aku harus bersiap siaga dari ancaman mereka Untuk menyiapkan alat tempur yang bagus Ternyata begitu ya Ya kalau begitu apa boleh buat Oh iya kakak Apakah kamu membawa setengah potongan peta dari peta harta karun yang diberikan oleh ayah? Tidak Tidak Ani Harta karun itu telah disimpan oleh ayah kita Untuk kita gunakan dalam pemulihan kerajaan kita di masa depan Kerajaan ras hewan di masa depan akan pulih dengan harta karun itu Kakak Jika kita mendirikan kembali kerajaan Di wilayah padang rumput Sahara Bukankah itu berarti kita akan bisa memulihkan kembali kerajaan ras manusia hewan kita? Sama saja Sekarang kakak telah menerima banyak pengusir ras manusia hewan disana Bagaimana nasib mereka nantinya? Apakah kakak ingin mereka hidup dalam pengasingan lagi? Sengsara? Kelaparan? Dijajah lagi? Kamu benar adikku Ini Inilah petanya Dia mengeluarkan dari kantongnya Ini adalah setengah peta harta karun yang aku simpan disini Rumah utama kota Ziang di kamar Ani Ini Ini Ya Aku tidak menyangka Harta karun itu Ada di pegunungan Luoji Gunung Luoji Ini berada di wilayah kerajaan ras manusia hewan Sekarang tempat itu pasti tertutup angin dan bersalju Apalagi jika mencari harta karun di tempat es Dan salju ini Aku takut kita tidak bisa mencarinya karena kedinginan Apakah kita akan mencari harta karunnya? Dan itulah part kali ini Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton Dari part 1 hingga sekarang Dadah semuanya Bye-bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax